Sampai jumpa di video selanjutnya. Jajaki proses komunikasi dengan agen Zahrahan. Hal itu semakin memperlihatkan keseriusan manajemen klub untuk mendapatkan tanda tangannya. Menyikapi kabar yang kian berhembus kencang itu, pelatih PSMS Medan, Jajang Nurjaman tampak satai dan tak ingin berandai-andai. Bahkan, dirinya terkesan enggan membahas terlalu jauh mengenai adanya rencana menggunakan jasa pemain asing Liberia tersebut. Kita lihat saja nanti. Ini kan masih rumor yang beredar, ujar pelatih yang akrab di Sapa Janur itu. Untuk diketahui, skuad ayam Kinantan saat ini telah memiliki tiga slot pemain asing sebagai syarat.